hai nah warna Merah warna merah Nah tujuh saya lebih tua Nah wah memodifikasi sudah jadi ganteng waw 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 assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh halo saya ini temui lagi bersama saya mas Erdo Oke jadi pada video kali ini kita pencubain memodifikasi bus e ini enggak bus langsung besok tapi bus yang baru beberapa persen pekerjaan dan kita bakal lanjutin pekerjaannya untuk menjadi sebuah bus yang ganteng dan pula yg oke jokh ini pakai kode nem dari mnxrpg yang sudah di update ke versi busit versi 4.1.1 yang terbarukan itu yuk saya jarang menaplot sepura di ofisional kita bagian langsung aja untuk memodifikasi busnya ini untuk tampilan internetnya sedikit berbeda kayaknya ini di bagian setirnya ada kek karbonnya gitu ya tuh kayak karbon-karbon yang berwarna itu kayak sekarang kita bakalan coba untuk jalan menuju ke bengkel terdekat Toto tadi ceritanya selesai makannya siang weh kita langsung aja untuk matiin lampu hajatnya dan langsung jalan oke Oh ayo wikwok wikwok langsung berhenti dong itu si L300 tetap bukan L300 tapi isu subok ya apa itu namanya aduh enggak bisa udah nabrak dong bentar bentar kita ini kok kenapa ya setiringnya tuh kayak nggak bisa mentok gitu beloknya coy kayak beloknya cuma setengah doang gitu ya di sini belok ke kanan ya guys ya karena bengkelnya ada di sebelah sana dan di sebelah kiri jalan oke kita langsung menuju ke bengkel dan nanti kita bakal modip dan di sini ini sekitar masih 70% ya guys ya jadi nanti kita bakal lanjutin sampai 100% dan kita bakal pasang asusoris-asusorisnya begini Oke sekarang kita di sini nah ini bengkelnya ini sudah sampai elo kita bayar langsung masuk aja nah oke nice oh wow dari buat one ini kita langsung masuk aja di sini kan masuk ke dalam bengkel let's go Oke kita sekarang sudah berada di dalam garasi lo bengkel langganan noto kita langsung aja pasang untuk skinnya ya gesok nah disini saya pakai livery pangeran dari empat belah belah channel ini untuk livery-nya gratis yang bisa download di deskripsi juga lagi jauh oke sekarang kita bakalan mulai dari m winglet winglet nomor satu ini adalah winglet yang sederhana ini enggak banyak banget aksesoris jadi untuk yang nomor dua ini warna ada apa nih namanya nih ke apa nih namanya dah si yorodasi kebalik Nero tapi disini kok enggak ada warna cara warna ini gimana nih Oh ya di sini ya ya di sini ya nih coba nah warna merah warna merah nah seperti itu yang lebih tua nah wah itu oke untuk bagian nomor tiga seperti ini nah ini ada kayak boneka domba untuk bagian Bumpernya kayak lebih rame gitu yang ini aja ya tuh seperti ini untuk ke nomor tiga eh nomor tiga nomor empat seperti ini buka bonekanya ganti lagi jadi Doraemon agaknya kita ganti yang tadi aja deh eh malah di situ itu tuh yang ini aja eh warnanya kok malah berubah lagi nih kita kasih warna yang kayak tadi Nah itu merah merona untuk bagian ini apa nih namanya rating dia tidak aneh-aneh seperti ini semuanya sama deh tuh bagian ini aja yang kita pilih wah saya kira ngepleknya dia kita lanjut ke bagian tameng disini tameng tidak ada yang diromba untuk apalagi udah sih kayaknya tuh kepet sudah tak pasang ya atau untuk bagian belakang Oh ya di sini saya sekalian mereview strobo sel ya dari Mas Cahyo mas Cahyo ya kalau enggak salah tadi namanya saya lupa soalnya nah untuk bagian eh strobo yang mau saya review nanti aja reviewnya pas diserbuyan untuk bagian kepet kayak gini dong gitu sama ya sih tapi yang itu aja untuk bagian spoiler kita bakal pasang yang mana woi strobo nggak masuk kita pasang yang ini aja ya kayak kayak lebih menarik sih atau kita pasang warnanya warna item jangan merah kayaknya masuk deh atau merah warna merah nanti nih wuuh malah dipincit lagi balik putruk ntar kayak gini oke matanya terus bagian apalagi udah sih untuk bagian itu kita lagi teroda untuk roda disini ternyata tidak ada yang diromba ya berarti kayaknya nanti bakalan ada update-an gitu kalau enggak ya share file-file gitu dari Mas Erlangga ya biasanya ya guys yok untuk file-file disini enggak standar tidak ada yang diromba berarti kita pasang yang tadi aja sih atau kayak gini berarti kita go segan di sini piring kayak gini aja untuk bagian roda terus untuk bagian strobo tetapkan review dulu untuk strobo yang selnya ini untuk harganya 10.000 kalau nggak salah tadi ya kalian bisa langsung beli di deskripsi untuk link penjualnya atau nomor penjualnya Mas Cah yo 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 untuk ini yang diromba itu ada satu nah ini tuh kayak gitu jadi kayak gitu aja tuh jadi cuma dia ke kanan ke kanan ke kanan terus untuk yang nomor dua ke Oh enggak yang nomor dua kayak gini nih yang nomor dua kayak gini terus untuk yang nomor tiga kayak gini nah nomor tiga udah saya pasang ya untuk yang nomor empat nah kayak gini dia ke kiri ke kiri ke kiri terus gitu ya kita sudah pakai pasang yang nomor tiga aja karena sudah jelas sih nah saya suka yang nomor empat jenis itu yuk untuk warnanya kita bakal ganti merah tadi udah merah belum sih biasa nah ini untuk warnanya ungu yang ini warnanya ini nih orangnya seperti itu nice bagian bawah sini Oh ya untuk strobo selnya ini cuma di bagian sini doangnya yang di bagian sirip belakangnya doang nih yang ini ini untuk bagian sini ini ini apa nih Oh itu kok malah dibawah situ ya ngeplak itu bagian sini harusnya lo bokser terobok kolong jarunya nah kayak gini ya tapi kok ngeplak itu ada warna putihnya ya jelek dong ya untuk bagian sini nah ini untuk bagian bawah sini ada di bagian kolong roda ya bisa terus bagian sini di situ enggak masuk terus kita bakal pasang yang bagian atas di sini biasanya di interior nah itu masuk ya untuk bagian situ udah terus bagian sini nah ada nih bagian sini ya bisa bagian atas ini masuk di bagian sini untuk warnanya bakal mas kepasang bakal kalau kita pasang strobo yang ini eh enggak juga dong enggak Oh iya terganti tuh terganti ya guys kalau kita pasang trobo yang ini kita bakal pasang nyaman ini 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 Oh ini kayak modulnya masih original ya berarti modulnya tidak dirombak juga berarti kita bakal ganti warna nih dulu terus untuk yang ini warnanya ungu nah udah kita sih tuh bagian trobo sini ini ada atau bagian sini ada juga berarti tambah rame atau bagian sini Oh ya nih ada lampu kayak lampu itu namanya tuh lampu sini nih nah nih peninan rotator Nah tuh roh puro tapi kok nggak ada kedua tempatnya gitu ya kayak cuma lampunya doang nggak ada dudukkan lampunya weh jadi nggak usah dipasang layo kayak memedenkan gitu loh melayang-layang gitu kita untuk bagian interior ya untuk interior di sini kayak gini tidak ada yang dirombak sepertinya untuk bagian gandulan atau ya gandulan tidak ada juga yang dirombak kita bakal pasangin aja lu ini gandulannya malah aneh nih ini aja pohon cemara aja untuk bagian yang apa nama hurdeng atau hurdeng sini ada yang dirombak juga jadi udah sih ya toh untuk kasesoris dalemannya kayak cuma gitu doang sih sebagian luarnya sudah berarti cuma kayak gini doang cuma dipenang kita langsung cek out dan masuk ke dalam keranjang Oh masuk ke dalam gameplay Oke kita sekarang sudah di dalam gameplay wah ini samat-samat-samat lihat sangat amat disayangkan kan saya tidak pasang kodenem basuri ya Emang udah ada ya kodenem basuri di versi terbaru ini enggak tahu ya Coba aja kalau pasang nih pasti lebih keren ya karena disitu ada kayak kotak basuri nya tuh dibawah situ ada basuri nya juga gitu loh corong basuri nya maksudnya sayang sekali karena tidak ada basuri nya kita sekarang sudah masuk di dalam gameplay atau sekarang langsung aja untuk hidupin mesin 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 diduknya apa nih strobo nya waaah ini dia kompaya strobo nya sudah sudah menyala Oh ya saya lupa kasih tahu untuk strobo nya ini free update ya nanti bakal di-update mungkin bakal lebih bagus lebih bagus lebih banyak modul gitu ya kalian masih suka kayaknya nggak tahu sih ya pokoknya kalian kalau mau beli ya monggo kalau nggak mau ya enggak enggak papa begitu ya untuk harganya cuma 10.000 doang untuk mod apa nih abbasuri nya abbasuri strobo nya ini loh yonan dan suruh belakang ini Nah kita pakai sekarang tuh bagian eh lampu hasilnya kita coba hidupin nasi wiu menyalahnya rame sekali Oh ya kalau di apa nih kita buka pintu tuh nah tuh tiga ada lampu interior waduh ngemelek dong Ijo toskapa biru toskanya Ijo toskai kalau nggak salah yoh warnanya seperti ini sangat terang banget nih kalau siang hari aja terangnya gimana kalau malam ya ya terus bagian apa lagi ini udah sih untuk interiornya tuh kayak gini ya betul tak coba untuk bawa jalan-jualan yoke yo ke dua kadang breaknya nah yuk kita belok ke kemenan kemen kemenan kemenan eh nggak mau belok udah pencet belok tapi ngobel nah weo lesbunya pakai Hino rm80 abs apa-apa tuh ya kita langsung jalan saja karena ini mau ngapain lagi Oh telelet orangnya telelet ntar baterai ini aduh telelet wae bercakai nah untuk ini jarang-jarang kita pakai spoiler kayak gini ya biasanya tuh pakai yang kayak teroboh ngasih itu itu bukan teroboh ngasih itu enggak tahu apaan ya kalian yang tahu boleh komen teroboh ngasih itu sih menurut saya teman-teman ya ini kita belok ke kiri Oke awas yuk di depan ada ada mobil bis Oke kita juga mobil bisik gimana sih enak belok ke kiri Oh iya btw ini untuk apa ini namanya julukan eh aduh julukan air langga bisa kalau kalian yang belum tahu saya kasih tahu kepanjangan saya itu namanya air langga ya jadi erda air langga atau wah jadi sesuai gitu sama julukan busnya ini weh maho Oke lo langsung aja kita jatuh loading mah Oke sekarang kita sudah sampai di Wonosobo walaupun kita bayaran cari tipe pemerhentian atau kita bel enggak lama-lama ya main di gameplaynya karena disini cuma niatnya memodifikasi sudah jadi ganteng wawah langsung omleng dong dong wawah minggir di kiri minggir di kiri minggir di kiri minggir di kiri Oke di depan ada warung ya tadi tadi habis modif capek kita makan dulu itu apaan itu bakso kah eh kayaknya cukup sampai sini dulu aja untuk video ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga video ini coy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah